Sampai jumpa di video selanjutnya Kalian selalu dapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 11 siang atau jam 2 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman ya Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara persoalan ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi pede, KT Sama-sama pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika tentang asmara Perselingkuhan, percintaan Atau kalian lagi di php-in Sampai saat kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi Langsung aja DM ke Instagram saya Di atpalcewen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan tentang Taurus Tapi sebelum saya membukakan kartu tarotnya Saya akan membahas tentang zodiacnya terlebih dahulu teman-teman ya Taurus ini memiliki sifat dan karakter Yang pertama orangnya ini mandiri Orangnya ini segala sesuatunya itu mandiri ya Mengerjakan segala sesuatu itu sendiri Gak mau ngerepotin orang lain gitu ya Kalau bisa malah dia itu membantu orang lain yang ada di sekitarnya Taurus itu seperti itu Orangnya ini tegas, orangnya bijaksana Orangnya sedikit bicara Tapi banyak pekerja gitu ya Ide-ide kreatifnya itu sangat luar biasa Dia itu segala sesuatunya itu terplanningkan Terrencanakan dengan baik gitu ya Kalau misal mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa Pokoknya sudah direncanakan anggarannya Oh ini harus beli ini Oh ini keuangan saya harus gini, gini, gini dan sebagainya Nah Taurus seperti itu teman-teman ya Kalau saya bilang Taurus ini memiliki sifat yang orangnya itu Suka membaur sama banyak orang lain gitu ya Yang udah akrab sama orang baru Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk bisa kenal dekat Untuk bisa kenal akrab sama Taurus ini Walaupun kadang-kadang Taurus ini juga memiliki sifat yang egois Dan juga keras kepala Kadang-kadang gak mau ngalah Kadang-kadang keras Kadang-kadang pengen menangannya sendiri Sama pasangan dan lain sebagainya Tapi gak masalah itu merupakan suatu hal yang wajar juga ya Walaupun gak semua karakter Taurus sama Seperti yang saya sebutkan tadi Tapi rata-rata karakter Taurus itu seperti yang saya sebutkan tadi Yang pertama orangnya mandiri Pekerja keras Mudah membaur sama banyak orang Gitu ya Sedikit bicara banyak pekerja Tapi memiliki ide kreatif yang sangat luar biasa Nah Taurus ini memiliki 3 sodiak yang cocok untuk Taurus Yang pertama ada sodiak Pisces Pisces dengan Taurus itu cocok Pisces ini intuisinya tajam Memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa Dia juga sama Orangnya sedikit bicara Tapi banyak pekerja Orangnya memiliki simpatnya yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya Jadi mudah kasihan Gak enakan sama orang Gitu ya Jadi mudah terharu Dan lain sebagainya Nah Pisces dengan Taurus itu cocok Karena mereka itu banyak kesamaan Saling melengkapi juga Kalau buka usaha bareng Mereka akan melejit juga ya Sodiak kedua yang cocok dengan Taurus adalah Sodiak Cancer Sodiak Cancer dengan Sodiak Taurus cocok Kenapa cocok? Sodiak Cancer ini orangnya setia Dia kalau udah satu-satu Dia tuh gak mau gontong ganti pasangan Orangnya lemah-lebut Halus gitu ya Memperlakukan pasangannya itu Dengan penuh kasih sayang Dan suka memberikan kejutan yang spesial Terhadap orang-orang yang disayanginya Intinya seperti itu ya Terutama sama pacarnya Suaminya, istrinya, dan sebagainya Nah Sodiak Cancer dengan Sodiak Taurus cocok ya Mereka klok juga dan saling melengkapi Sodiak ketiga yang cocok dengan Taurus adalah Sodiak Scorpio Scorpio orangnya juga setia Kadang gengsian Pekerja keras Ambisius Dia melihat hidup dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain ya Nah Sodiak Scorpio dengan Sodiak Taurus Juga cocok ya Mereka banyak kesamaan juga Dan kemandiriannya ini sangat luar biasa Mereka berdua ya Jadi sama-sama saling mensupport lah Dalam hal karir dan juga asmaranya Nah itu tadi teman-teman ya Ada tiga Sodiak yang cocok dengan Taurus Ada Sodiak Pisces, Sodiak Cancer, dan juga Sodiak Scorpio Tapi bukan berarti di luar tiga Sodiak tersebut Gak cocok sama Taurus Gak ya Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing juga tentunya ya Tapi nanti saya akan merambalkan dari versi kartu tarotnya Bagaimana tentang asmara dan juga keuangan Sodiak Taurus di bulan April 2021 ini Karena dari kemarin banyak yang penasaran Jadi saya akan cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk melihat bagaimana asmaranya terlebih dahulu untuk Taurus ya Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama teman-teman Yang pertama ini ada simbol Ten of Cups Kalian lihat di sini ada sepuluh piala ya Ini merupakan simbol kebahagiaan ya Ada cowok-cewek yang sedang berpelukan Di atasnya ada pelangi dan di bawahnya ada sepuluh piala Ini piala merupakan simbol suatu prestasi atau simbol suatu perasaan ya Perasaan yang mendalam, perasaan yang sayang, dan lain sebagainya Saya lihat sih akan ada kebahagiaan dalam hal asmara Taurus di bulan April Arti yang belum punya pasangan bisa juga dapat pasangan, bisa juga dilamar, bisa juga ada sesuatu hal yang baik Bisa juga diajak nikah, contohnya seperti itu ya Ini intinya adalah simbol yang sangat positif sekali Akan ada kejutan spesial dari pasangan kalian Yang udah punya pacar ya Atau yang udah punya gebetan ya Ada kejutan spesial Atau mungkin dari teman-teman terdekat kalian, sahabat kalian juga bisa Intinya adalah simbol yang sangat positif sekali Simbol kebahagiaan ada sesuatu hal yang membahagiakan di bulan April 2021 ini teman-teman ya Dalam hal asmara Yang udah nikah, yang udah punya pasangan juga kalian itu perlu mempersiapkan waktu lah untuk berduaan gitu ya Dinner romantis gitu ya Makan di luar yang suasananya hangat untuk memperharmoni suatu hubungan itu juga bagus teman-teman ya Ini adalah simbol kebahagiaan yang jelas semua kebahagiaan itu datang untuk Taurus di bulan April ini ya Simbolnya jelas sekali disini Dan nanti saya akan lihat di kartu yang kedua untuk keuangannya Bagaimana keuangan Taurus di bulan April 2021 Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang kedua Saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi Secara personal ke saya Mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan Atau apa kalian lagi dipeh, apain sempasan kalian Gak ada kejelasan dan butuh solusi Langsung aja di Instagram saya di AdMarshowan Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya Oke saya akan lanjut di kartu yang kedua Untuk keuangan Taurus di bulan April 2021 Nanti kita akan lihat teman-teman ya Saya cap dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk keuangan Sodiak Taurus di bulan April 2021 Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua disini ada kartu Knight of Wands teman-teman ya Knight of Wands ya Ada seorang kesatria berkuda membawa obor api ya Kalau saya ada di kartu yang kedua Mimpi kalian sedikit lagi akan tercapai Hal apa yang kalian inginkan Misal kalian ingin beli rumah gitu Atau ingin beli mobil Atau ingin beli sesuatu hal yang memang sudah Menjadi angan-angan kalian di masa lalu Sedikit lagi Sedikit lagi ya Dengan kerja keras kalian Kalian akan mencapai apa yang kalian nipikan Intinya terus berusaha Jangan menyerah ya Jangan menyerah Intinya seperti itu Karena jelas sekali Simbolnya seorang kesatria berkuda membawa obor api Akan ada sesuatu hal yang positif Yang datang untuk kalian Dalam hal keuangan Dalam hal rezeki Dalam hal hoki Peruntungan dan lain sebagainya Intinya ini adalah simbol yang bagus banget ya Untuk taruh si bulan April ya Mimpimu akan menjadi kenyataan Kok bentar lagi ya Dan yang jelas kalian tuh Jangan down ketika kerja gitu ya Harus maksimal mungkin lah Gak ada orang bisa meraih mimpinya Tanpa kerja keras itu gak ada Tapi kalau saya lihat Ini adalah simbol yang positif ya Ada sesuatu hal yang baik Yang akan datang untuk taruh si bulan April Keuangannya oke sih Kalau saya lihat ya Dan kalau saya baringkan Dan kartu yang pertama tadi Dalam hal asmara ini akan ada kebahagiaan Akan ada kejutan yang spesial Baik dari pasangan maupun orang-orang terdekat kalian ya Keluarga, sahabat, saudara Temen akrab, temen kantor juga bisa Intinya adalah simbol kebahagiaan Jelas sekali simbolnya ya Di kartu yang kedua Untuk keuangan positif Di sini sedikit lagi Akan meraih apa yang menjadi mimpi kalian Di bulan April Ini adalah simbol yang sangat maksimal Simbol yang sangat positif sekali untuk Taurus Keuangannya bagus Keduanya adalah kartu yang bagus untuk Taurus Di bulan April 2021 ini Yang kemarin penasaran sama Taurus Sudah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang penasaran Sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin yang kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, hari, rezeki Ataupun karena lagi PDKT Sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM Instagram saya Liat Marcewen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara, perselingkuhan, percintaan Atau kalian lagi di PHP ini Sama pasangan kalian Gak ada kejelasan dan butuh solusi Langsung aja DM Instagram saya Liat Marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 11 siang Ataupun jam 2 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sana juga Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcewen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Hai teman-teman Saya ingin merekomendasikan kalian yang ingin membeli furniture Ya entah meja, kursi, ataukah sofa, atau apapun juga gitu ya Kalian bisa kepoin Instagramnya Arjuna Furniture Jepara Karena aku juga barusan pesen Kalian bisa lihat desain-desainnya teman-teman Nah ini aku juga baru pesen meja konsol ya Buat di bawah TV ya Ini keren banget Dan ini bukan kaca teman-teman ya Ini cat, catnya pake cat duko Jadi terlihat seperti kaca ya Kilap sekali Dan ini motifnya semuanya diukir Ini bukan di cat Tapi ini ukiran semua teman-teman ya Aku langsung pesen dua Karena motifnya aku suka Kalian bisa request sesuai apa yang kalian inginkan Motif-motifnya ya Nah ini juga ada sofa Sama meja buat ruang tamu juga Desainnya oke Kece Bisa request sesuai apa yang kalian inginkan Dan bisa dikirim sesuai alamat kalian ya Kemana pun juga bisa Keluar kota pun aman Safety Packingnya bagus Dan pelayanannya luar biasa Yang jelas harganya terjangkau banget teman-teman Yuk kepoin Instagramnya sekarang ya Pesannya yang banyak